Pemirsa dalam rangka mensukseskan supin polio hingga 95% di masing-masing kabupaten di Papua, maka para pemuda dari berbagai kalangan turut mengedukasi masyarakat terkait bahaya penyakit lumpuh layu. Beberapa waktu lalu para pemuda dari lingkungan gereja maupun dari kampus di kota Cebura turut berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat yang ada di kota Cebura. Tentang Bahaya Penyakit Lumpuh Layu atau Penyakit Polio di Papua. Bertempat di Taman Imbi Kota Cebura dalam rangka festival Movement Art, para pemuda yang berada di stand polio ini mengedukasi anak-anak dengan cara bermain permainan ular tangga. Yang dalam permainan tersebut setiap step dari pergerakan ular tangga dapat pengedukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi polio bagi anak umur 0 sampai dengan 15 tahun. Willy yang forum pemuda peduli polio menjelaskan kendala yang sampai saat ini dialaminya adalah masih kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya edukasi polio. Dan ke depan dirinya bersama teman-temannya lebih gencar lagi mengedukasi masyarakat agar semua anak di Papua bisa terbebas dari penyakit lumpuh layu. Di tempat yang sama, Meske Maban selaku Ketua Dewan Kerja Daerah Papua Gerakan Pramuka, mengatakan kegiatan seperti ini sangat baik karena edukasi seperti ini penting diketahui oleh masyarakat dan dari pihak Pramuka sendiri sangat antusias dan siap untuk membantu jalannya supin polio di Papua. Pemirsa beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita menghadirkan untuk pemirsa di rumah. Ainews Papua akan kembali setelah pariwara berikut ini.